Terima kasih telah menonton 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 Enak kali ya misalkan kalau mudik lebaran Bisa ke tempat-tempat yang ada di dunianya Genshin Impact Apabila kan kelihatan itu indah banget By the way kalau kalian mudiknya kemana sih genks Buat pada yang gak bisa mudik udah Main Genshin Impact aja Kagak usah sedih Yaudah loh Bakalan jadi seru juga bulan Ramadan loh kali ini Makanya genks Biar bulan Ramadan kalian Terasa lebih seru Beneran deh Cepat download game Genshin Impact yang linknya ada di bawah Tenang aja ini gratis gamenya Jadi kalian bisa sambil ngabuburi selama bulan Ramadan Bisa masuk tuh Menjelajahi dunia yang asik banget ini Dan karena ini juga dalam rangka Bulan Ramadan Gue juga mau bagi-bagi nih Read them code Untuk kalian semua Langsung aja pokoknya klik link ada di deskripsi box Infonya semuanya ada di situ Dan pakai juga tuh kode-nya tuh Biar bisa dapetin langsung 60 Primograms Dan 5 Adventurous Experience Tapi cepetannya ada periodiknya soalnya Sampai berlaku tuh 19 April Jadi buruan Makanya abis nonton video ini nih Langsung download dan mainin Genshin Impactnya So genks Teman cerita kali ini tuh Datang dari teman kita namanya Tika Yang Duh ini kalian harus nonton nih Ampe abis Bener dah Gue sangat rekomen banget cerita ini Karena bener-bener Semain blow-ong itu Gue juga cuman sampe bisanya geleng-geleng Karena saking Gak percayanya Mengetahui sesuatu yang Wah ini orang-orang pada gila sih Disitakan ini nih Yaudah langsung aja Kita kejadiannya tuh Sekitar 7 tahun yang lalu Dimana waktu itu Sitika ini lagi hamil anak pertama Setelah dia 5 bulan menikah Dengan suaminya Yang bernama Mas Irsyah Jadi mereka menikah nih Dan 5 bulan setelahnya ya Sitika hamidun Dia merasa kehidupannya Menjadi seorang wanita itu Sempurna Menikah dengan laki-laki yang mampan Ganteng Dimana waktu itu Mas Irsyah Umurnya 30 tahun Tapi udah punya bisnis Yang lumayan sukses lah Berduaan sama CSannya Sedangkan Klotika Itu kerja di perusahaan swasta Sebagai HRD Yang waktu itu umurnya masih 25 tahun Jadi jaraknya sekitar 5 tahunan Ya cukup ideal lah ya Dan karena waktu itu Adalah kehamilan pertamanya Jadi masih agak-agak parno Habisnya kan Wah jangan dari ibunya sendiri nih Ditambah lagi Wah jangan dari ibu mertua Dibilang jangan capek-capek Jangan ini jangan itu Jangan Udah pusing Nah awalnya Mas Irsyah ini udah bilang Yaudah kamu resign aja Fokus di rumah Jagain anak Atau juga penghasilan si Mas Irsyah Itu cukup untuk meng-cover kebutuhan Biaya rumah tangga mereka berdua Namun basicnya sih Tika ini emang gak bisa diem Kayak kalau di rumah doang Apanya Takutnya bosen Dan dia udah nyaman banget nih Sama lingkungan kerjanya Katanya enak Ya masalah gaji Buat tambah-tambahan Lumayan lah Akhirnya sehingga cerita Mereka dilanya nih Tika nanti Bakalan resign Kalau memang Dia udah melahirkan Yang dirasa kewalahan Antara membagi urusan Waktu dengan anak Dengan dunia pekerjaannya Masalahnya kan Ini maksudnya Belum kejadi ya nih Apakah nanti Tika bisa multitasking Memprioritaskan Dua hal tadi Soalnya kan Ini hamilnya baru Perutnya juga Masih belum gede Jadi Lihat nam tidak Nah oke deh ya Tapi katanya Biar Tika ini Tidak terlalu capek Mas Irsyah bilang Yaudah kita pake jasa mbak aja ya Asisten rumah tangga lah Buat bersih-bersih Biar Kamu gak usah gerak Kalau di rumah Yaudah istirahat baik Jangan ngider mulu Kayak gasing Beyblade Muter aja begitu kan Eh Tapi ini maksudnya Mars Issyah Ngomongnya tuh kayak Mengayomi Ganteng begitu kan ya Kagak recet begitu Maksudnya bahasanya dia Mungkin bilangnya kayak Yaudah Kita pake ART aja ya Biar kamu istirahat Jangan kecapean Aku khawatir soalnya Ih Geli ya Gue kagak bisa begitu Ya Tika masih setuju-setuju aja ya Soalnya Rumah mereka Dibilang gede banget juga Enggak Tapi ya Gede sih menurut gue Abis katanya 150 meter persegi Semana tuh Dua lantai lagi Tapi dihuninya Mereka berdua doang Jadinya ya Cukup besar lah ya Maksudnya Mereka untuk meroket lho Mentang-mentang kita Paling berapa nih Petakan Eh Kenapa kita jadi ngegang Terus katanya itu rumah Emang dibeli sama Mas Issyah Sebelum mereka menikah Jadi emang Udah mapan banget nih laki nih Ya bangga-bangga lagi Lu suaminya ceritanya tuh Eh Kenapa kita ribet kan Tika lagi cerita ya Singkat cerita Masuk nih si ARTnya nih Yang kata si Mas Issyah Itu dapet dari sang ibu Emang dia minta cariin kan Maksudnya Dari mama mertua Calon Ayah anaknya Tika Begitu Nah ribet gak tuh Dari emanya Mas Issyah aja Pokoknya ribet banget Ella Muter-muter yang pusing jadinya Nah si ARTnya ini tuh Namanya Desi Sebenernya dari awal Tika kayak Agak gimana gitu Ngeliat si Desi nih Habis ya si Desi ini Seumuran sama si Tika Ya maksudnya Tika Kalau mau nyuruh-nyuruh gitu Kan sungkan gak Bukan apa-apa Tika ini lebih seretnya Misalkan sama yang lebih muda lah Dari dia lah Kalau nyuruh-nyuruh gitu Rasanya kan enak Karena namanya Tua nyuruh yang muda Kalau yang seumuran begitu Atau misalkan lebih tua Bibi-bibi gitu Wah gak enak kan si Tika mah Dari awal emang Siti kanya udah request Katanya Jangan yang tua Tapi ya jangan yang kayak Mbombok gitu Karena kalau mau nyuruh orang tua Kan rasanya gimana ya Apalagi kalau tenaganya udah Ngeok-ngeok gitu Jalan susah Lah yang ada ujung-ujungnya Si Tika Ngerjaan sendiri Ya tapi dia gak kepikiran juga Kalau ternyata dikasihnya Gak tua sih Iya bener iya Tapi seumuran Yang gapnya juga masih ada Rasa-rasa gak sungkannya Cuma karena ini kan Katanya dikasih dari mama mertua Ya Tika gak bisa nolak juga Dia kan harus membangun image Sebagai menantu idaman Yang penurut dan gak ribet Ntar kalau minta ganti gitu Dikira Uy nek-neku banget nih Menantu gue banyak mau Gitu kan Yaudah jadi diterima aja tuh Si Desi sama si Tika Si Desi ini katanya Perawakannya tuh cantik Putih Mulus Dan kayak Malu-malu gitu guys Kayak masih polos Sopan pokoknya Pas ditanya Asalnya mana mbak Katanya dari Garutnya Lah jangan panggil nyonya Tika ngerasanya kan Ah pohon banget sih Udah jangan panggil nyonya Panggil aja mbak Mbak Tika gitu Tapi si Desi gak mau nih Akhirnya mereka sepakat Manggilnya Bapak sama ibu Begitu Iya sopan ya Gak kayak elu Kalau manggil orang kayak He 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 Gitu-gitu doang Punya nama Yaudah ternyata si Desi nih Itu cekatan Cepat diajarin buat ini itu Yang ujung-ujungnya Tika happy Dengan adanya Desi di rumah Kayak kehidupannya terasa Duh Bersih-bersih juga Detail gitu Bagus orangnya Dan kalau disuruh belanja gitu Ngerti Suka Milih nyari-nyari Ih jana ini Yang ada promonya aja bu Katanya gitu Kesukaan mama Kan emang gini-gini Nah singkat cerita Semuanya berjalan normal Tapi yang Tika mikir nih Agak aneh Itu Desi minta nih Setiap hari kamis Dia libur lah pokoknya Katanya dia mau keluar Untuk Pergi tuh nginep Di tempat adiknya Tapi setiap hari kamis nih Soalnya adiknya itu Katanya jaga kios Sapa bagaimana gitu lah Ngekos Yaudah jadi setiap kamis Si Desi ini tuh pergi Terus Jumatnya baru pulang Karena kan si Desi ini Konteksnya nginepnya di rumah Tika ya Ya buat Tika sih gak masalah Cuma memang kalau di Indonesia Itu kan Culture-nya kalau ada ART Yang konsepnya tinggal di rumah Ya berarti Senin sampai Minggu Begitu kan non-stop kerja Ya paling free-nya kalau udah malam gitu kan Beda kalau dua negeri Emang harus ada Dua hari Of kayak kerja kantoran biasa ke kita Ya pokoknya sama Tika Intinya kan boleh nih Karena dia udah cocok banget sama Desi Tika takutnya nanti kalau di kakang-kakang Gak boleh-gak boleh begitu Desinya kagak betah Minta berhenti Amsyong dia Mana hamilnya kan makin lama Makin gede Makin repot Nah suatu hari Waktu si Mas Isya lagi di Nes nih Empat hari gitu Di luar kota Dari Senin Selasa Rabu Kamis Nah waktu hari Senin Selasa Rabu Kamisnya Masa oke-oke aja Karena kan ada Desi di rumah Pas ketemu hari Kamis Tika kan jadinya sendirian ya Mas Isya nih belum pulang Masih di Nes Sedangkan Kamis itu kan Desi jadwalnya off Nah waktu itu si Tika juga udah cuti hamil Karena udah 8 bulan nih kandungannya nih Tinggal nunggu lahiran aja udah Tadinya Mas Isya nanya Kamu mau ditemenin sama ibu Nggak maksudnya ibu mertua Ibunya si Mas Isya Tika bilang Ah gak usah Soalnya bukan apa-apa Ibunya Mas Isya tuh kayak ribet Ya ada Suasana rumah nih jadi tegang Begitu kan diawasin sama mertua Yaudah sampai pas malemnya Waktu si Tika lagi nonton TV tuh sendirian kan Perasanya Tika kok tau-tau gak enak ya Ya dipikirnya Mungkin kok parno aja kali di rumah sendirian Karena kan biasanya ada si Desi Atau kalau misalkan hari Kamis Si Desi lagi off nih Si Mas Isya kan pulang Misalkan malam gitu kan Lembur mulu orangnya abisnya Cuma ya At least jam 11 malam udah dirumah lah Nah ini udah jam 11 malam juga Tika masih sendirian tuh Tapi dia masih belum ngantuk Jadi suasana rasanya Hening Sepi Begitu Sampai tau-tau ada suara Tau kek gitu Jika kan kaget ya Ketakutan ya Ngecat si Mas Isya Kayak Ah gak dia bales-bales udah tidur kali ya Yaudah lanjut nonton lagi dia Eh tau-tau kayak ada suara Brot gitu Kayak benda jatuh Ya sumbernya dari kamar belakang tuh Kamarnya si Desi Tika deg-degan kan Ah apaan tuh Kan Desi lagi pergi disini Gak ada siapa-siapa di rumah Mau ngecek juga Takut si Tika nih Dia tuh mentalnya mental-mental yupi gitu Lembek kenyel-kenyel Digiemin aja udah Digiemin aja Toto Brot Gitu lagi Walaupun kaget untuk kedua kalinya Dan tetap masih takut ya Cuma ya Tika penasaran kayak Apaan sih tuh Kok kayak ada orang maling apa gimana Akhirnya dengan Badan udah berat ya Udah 8 bulan ya Dia juga Susah gitu kan jalannya Tika pelan-pelan Jalan tuh ke kamar belakang Ke kamarnya si Desi Dia denger lagi dari luar nih Ada kayak suara Klonteng 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 Yang asalnya dari dalam kamar kayak Apaan tuh Kan Desi lagi gak ada nih Masalahnya nih Nah pas mau buka pintu Ternyata dikunci geng Si Tika sempet ngebating Ngapain sih ini pintunya dikunci-kunci segala Maksudnya kan bukan apa-apa Yang ngamugi si Tika Mau nyuri barang-barangnya si Desi Tapi tau-tau Si Tika kayak ada denger suara kayak Hmmmm Kayak orang suara nangis gitu loh Pas nempelin kupinya Bener kayak Kayak ada suara nangis Sampai si Tika merinding Dia bingung mikir Apaan Desi dia di dalam Gak jadi pergi Tapi tadi pamitan kok Apa dia gak liat Desi balik lagi Begitu mungkin ya Sampai diketok tuh pintunya Des Kamu di dalam Gak ada jawaban tapi gengs Diketok lagi Des Nggak tau tuh Klonteng Kayak ada suara barang gitu Jatuh di dalam kamar Diketok lagi kan berarti Sampai digocok-gocok Yang tuh gagang pintunya Tuh Des Des Buka pintunya nih Kamu gak jadi pergi Tetep gak ada jawaban Karena khawatir sih Tika nyari kunci cadangan Ya dia kan megang ya Semua kunci cadangan di rumah itu Sambil setengah hari tuh Tergopo-gopo Dengan kandungannya udah gede ya Lagi-lagi ya Tika ngambil kunci cadangannya Terus balik lagi ke pintu itu Bisa nih dibuka Klak gitu kan Dan ternyata di dalamnya Desi gak ada Adanya Kucing Jadi jendela kamarnya Desi Ini kebuka Mungkin lupa nutup Lah kucing bisa masuk jadinya Rusuh mungkin dia Di dalam tuh Naik-naik ke meja Jatohin barang-barangnya Desi Tuh yang di meja ya Segala deodoran Sisir parfum Bingkai foto Begitu kan Wala dasar kucing Gak terus ketika Dikluarin tuh kucingnya Lewat jendela Terus nyalain ditutup lagi Diberesin kan tuh barang-barang Yang jatoh tuh sama si Tika Nah tadi kan ada Bingkai foto juga tuh yang jatoh Dimana itu Depannya foto Ibu bapak Yang katanya si Desi Itu ibu bapaknya dia Tapi karena jatoh Mungkin kayak Bingkainya tuh kebelah gitu Kebuka Yang untungnya sih Gak pecah Itu bingkainya kayak Bintangnya plastik Nah tapi ternyata Di belakang foto itu Ada kayak Foto KTPnya Mas Iris Kayak foto 3x4 gitu gengs Nah Tika kan heran ya Loh kok ada fotonya Mas Iris ya Ngapain dia Kumpetin dibalik bingkai foto ini Ditelepon tuh langsung si Desi Tapi gak ngangkat Udah malem ya Tapi kan Tika agak-agak panas Nih kan Ngapain ngepen jaman foto suami gue Ngelepon suaminya lah juga Gak diangkat Cuma merasa kayak Ada yang gak beres Ditelepon terus tuh suaminya tuh Mas Iris ya Akhirnya diangkat Yang pas diangkat Suaranya emang kayak Orang baru bangun tidur Si Tika curhat tuh Aku nemuin foto kamu Di kamarnya Desi Kamu tau gak Maksudnya apa ya Dia ngepen jaman foto kamu kayak gini Si Iris ya tuh yang baru bangun Juga kayak bingung ya Kayak ah Maksudnya apa ya Gak tau lah Akhirnya diceritain tuh sama Tika Sampai si Iris ya bilang Yaudah besok aja lah kita bahas Kita tanya Desi Karena Iris ya juga gak ngerti Kenapa fotonya bisa ada di kamarnya Desi Besokannya yaudah nih Desi pulang balik tuh Jam 10 pagi Si Tika udah nungguin nih Emang udah siap-siap Dari semalam dia gak bisa tidur abisnya Datang-datang Langsung ditanya Langsung ditembak Ini kenapa ada foto suami saya Di kamar kamu Desi mukanya beberapa kelihatan kayak kaget Dan kayak langsung Nunduk ketakutan gitu gengs Awalnya dia bilang Gak tau Gak tau gak tau gimana Jelas-jelas ini saya temuin Foto Mas Irsyah Di dalam selipan bingkai foto Bapak ibu kamu Emangnya nih setan Bisa nyelipin Tika sebenernya gak pernah Katanya seemosi itu Marah-marah sama orang Tapi menurut dia Desi ini semacam kayak Udah di luar batas Karena Tika berpikiran Kalau si Desi ini suka sama Mas Irsyah Sampai nyimpen botoknya Tapi Desi kayak Nangis gitu Gak jawab apa-apa gengs Gak lama Irsyah pulang nih Masuk-masuk udah denger-dengar tuh Si Tika marah kan Langsung ditenangin sama dia Udah inget kandungan kamu Udah jangan emosian Biar aku yang ngomong Ya Mas Irsyah Disitu kan biasa nih Suaranya Itu lebih Mengayomi dan tenang Kayak Kamu kenapa Nyimpen foto saya Desi Si Desi kayak Orang linglung gitu Lah malah lari ke kamarnya Mungkin dia gak bisa jawab kali ya Tika tuh sampe Pusing gitu Sampe spanding Saking marahnya Saking emosi Bisa-bisanya Maksudnya si Desi ini Naksin nama suaminya Begitu kan Ada gila-gilanya Nah tapi Mas Irsyah Tetap berusaha menenang istrinya Terus gimana nih Desi kita keluarin aja ya Kalau begini ya Ya pas Mas Irsyah bilang gitu Si Tika sebenernya bimbang Agak-agak labil nih cewek nih Karena di satu sisi Dia beber udah kayak apa ya Bergantung banget sama Desi Tapi kenapa Masalah jadi drama begini sih Apalagi Ini tuh tinggal beberapa minggu loh Menurut dokter Jadwalnya Tika akan melahirkan Nah Tika berusaha berpikir Jeni nih Enggak bentar Tunggu sampe aku lahiran deh Nanti aku omongin dulu ini sama Desi Maksudnya biar Desi jangan ngelunjak lah Udah kerja aja yang bener disini Dia kan juga tau Kamu udah punya aku Udah punya istri udah punya mau anak Ya si Mas Irsyah bilang Yaudah terserah kamu Soalnya mungkin Dia juga pusing ya Belakangan kayak lembur Terus kerjanya sampe malem Ditambah kayak Masalah-masalah rumah tangga Asistin rumah tangga begini Dan Desi juga tau Gimanapun juga Si Tika butuh orang di rumah Dan misalkan mau mencari ART baru Juga gak akan secepat itu Butuh proses Mau nyari langsung ke kampung Ataupun lewat keayasan ya Ya intinya hari itu Si Tika Berusaha mencerna dari sudut pandangnya Ini Desi sebenernya kenapa sih Gue cocok banget loh sama kerjaan lu Dan gue juga kayaknya gak pernah marah-marah Gak pernah aneh-aneh sebagai majikan Baru tadi aja Karena emang udah kertelaluan Abis bisa-bisanya Kok lu suka sama suami gue Begitu kan pikirnya si Tika nih Ya walaupun mungkin konteksnya Cuma nyimpen foto Tapi kan Ganggu ya gak etis ya Nah si Tika Situanya mau ngasih kesempatan lagi Nih ke si Desi Karena ya tadi tuh Sebenernya Tika masih butuh Desi At least Ampe lahiran lah udah Nah hari itu nih Suasana masih tegang kan Tika mandi nih Biar lebih tenang Dan abis selesai mandi Jadi siapa nanya Bun kalung yang aku kasih ke kamu waktu itu Mana kok gak pernah dipake lagi Kok gak pernah liat Jadi maksudnya itu tuh kalung Yang memang selalu Tika pake Karena itu tuh kado Dari si Irsyah Waktu mereka awal banget jadian Jadi dari jaman jadian Ape nikah nih Selalu dipake Dan mungkin si Irsyah baru gak kok Toto gak dipake sama si Tika Ada apa Ya si Tika bilang nih Semenjak dia hamil Dia emang gak pake perhiasan apa-apa Boro-boro kalung Cincin kawinnya jadi lepas Karena kayak Jarinya jadi bengkak-bengkak gitu Selama dia hamil Bilang dong Tika Gak ada kok gak aku jual Bercanda aja kan Nih gitu kan Pas mau nyari Kok gak ada Bongkar-bongkar tuh semua kotak perhiasannya Gak ada dong Loh kemana ya Si Tika berusaha inget-inget tuh Terakhir kali simpen Pasti disini Kok di kotak perhiasan ini Masa ilang sih Si HP ngamil gak mungkin Di rumah ini kan Cuman ada kamu sama aku Dan yang bisa akses kesini Ya cuman aku Kamu sama Desi Ya karena situasinya Emang lagi panas nih ya Tika langsung nyariin Desi tuh Yang ternyata ada di luar Lagi nyeramin halaman Nanya Kamu liat kalung saya gak? Desi bingung Hah? Kalung apa? Enggak gak liat bu Dia juga mungkin masih takut ya sama Tika ya Gak tau kenapa nih Ngeliat mukanya si Desi Tika jadi curiga Kamu yang ngambil ya? Ya si Desi bilang Kaget tuh suara apa tuh tadi tuh Ini kan bulan puasa Yaudah gak boleh gitu Dirantai Pada dirantai Suara apa tadi tuh Jadi lupa kan tadi Sampai mana sih Nanya ke Nanya ke Desi Kamu yang ngambil kalung saya gitu kan Kalung apa bu? Gak tau bu Desi juga bilang Gak mungkin bu Saya berani-berani Ngambil kalung Ya Tika langsung jawab Ya foto suami saya Aja kamu ambil Abis itu si Tika langsung pergi tuh Lari ke kamarnya Desi Geledah kamarnya Dan ternyata Bener dong ada itu kalungnya disitu Di lemari yang semalam tuh Atasnya dijatuhin sama kucing Barang-barangnya Cuma kan Si Tika ya beberes aja Terus ditaruh lagi di atas kan Dia gak buka-buka isi Dalam lemarinya apaan Disitu si Desi Sumpah-sumpah Bukan saya bu Gak mungkin saya berani Ngambil kalung itu bu Tapi omongnya Desi Kayak gak sebanding gitu Gak sebanding lurus Soalnya di dalamnya itu Selain ada kalung Ada kutek Lipstick Bros Ya pokoknya bahan-bahan Perintilan-perintilan yang punyinya Tika Yang mana selama Tika hamil Barang-barang begitu Emang gak disentuh Karena sama dia Gak pernah dandan juga si Tika Selama hamil Jadi dia juga gak nyadar Kalau barang-barang tersebut Ternyata ilang Lah diambil sama si Desi Bah udah gak bisa ditolera lagi nih Kalau udah masalah nyuri-nyurian begini nih Yang tadinya mau ngasih kesempatan Udah gak bisa udah Hari itu juga Si Desi diusir Keluar kamu dari rumah Itu adegannya katanya Semacam sinetron banget Si Desi sebenernya nangis-nangis Minta Jangan diusir Katanya gitu gengs Ya maksudnya Kok lu gak ada rasa malu Atau bersalahnya Ya udah tau Udah kegap begini Kepergok Terus sampe minta Tetep gak mau diusir Berarti lu emang gak mau pergi Begitu ya Ya gak bisa lah Ada gila-gilanya Barang-barang gua aja lu ambil Tapi lu tetep mau disini Ya jangan gitu dong Kelakuan lu Yaudah akhirnya Mau gak mau Desi pergi Dan akhirnya si Tika Sampai lahiran Itu untungnya Ibunya dia Ibunya kandung Dateng tuh jauh-jauh Dari luar kota kan Sekalian mau lihat cucu Jadi masih ada yang ngurusin Tika lah Udah nih lahir lah Anaknya Tika Yang dikasih nama Aura Sehat Cantik Dan membuat Tika Sangat bersyukur Mempunyai aura Di dunia ini Nah saat itu Si Tika masih punya Jatah cuti 2 bulan Pasca melahirkannya Jadi memang cuti Melahirkannya itu 3 bulan Sebulan sebelum lahiran Dan 2 bulan setelah lahiran Nah menjelang cutinya habis Tika galong nih Mau risen Atau tetep kerja Walaupun di satu sisi Dia menikmati Menjadi seorang ibu Tapi dia kayak Ada gak relanya lah Melepas karirnya Ya akhirnya mas Hirsi bilang Yaudah pake babysitter aja Sebenernya Tika Lumayan trauma ya Kalo pake Orang kerja gitu kan Di rumah Namun gimana Sepertinya dia memang butuh Nyari lah Keyayasan penyalur babysitter Nah dari awal Tika sendiri Langsung request Gak mau yang tua Dan gak mau yang seumuran juga Pokoknya masih muda lah Kalo bisa baru-baru lulus SMA Biar bisa enak gitu Nyuruh-nyuruhnya Sama Gak keginitan juga Mas suami saya Kan kalo masih baru-baru lulus SMA Jatuhnya kayak Oh mama punakan Begitu ya Ih Tika gue kasih tau lu ya Hari gini mah gak ngaruh Malah Dede-dede tuh Ih lebih geragas Kalo ngeliat nih ada om-om berduit Begitu kan sugar daddy Dikiranya Ih hati-hati lu Tika lu Kenapa jadi kompor gue Yaudah tuh sama jajasan Oke Tapi katanya Paling semingguan ya bu ya Kita proses nih orangnya Soalnya kan harus didatengin Harus dicari Dari luar kota gitu kan dikirim Soalnya ready nih Adanya yang lebih tua Sama yang Sumuran-sumuran juga Ya Tika kan kagak mau katanya Yaudah kalo nunggu semingguan gak apa-apa cincai lah Masih oke aja Tika Yang penting Masih muda ya Masih SMA ya Eh tapi ternyata Belum ada seminggu Tau-tau sih Babysitternya udah dateng nih Wah cakep Yayasannya gercop Namanya Ulan Bener umurnya 18 tahun Badannya kecil gitu Kayak tuku-tuku-tuku-tuku Gitu lucu Tapi Tika kayak liat baru nyadar Kamu masih muda Punya pengalaman Rawat baik gitu Jadi babysitter Eh katanya si Ulan Dia udah di training kok Setahun Dari yayasan di kampungnya dia Terus di transfer ke rumahnya si Tika Oh yaudah bagus Nah disitu memang kerjanya Ulan Ngasuh bayi Sama Bebersih juga Ya pokoknya ngerjain semua lah Tipikal di Indonesia gitu kan Palu ganda Tapi Baru malam pertama Udah drama banget nih gengs Malam-malam Lagi pada tidur Begituknya lagi nyak Tau-tau Ulan ngeriak Ya heboh Rantika sama si Irsyah Sampai si Bebe Aura juga kebangun nangis Dengar teriakan suaranya Ulan Dari nantai 2 tuh Mereka turun Ke kamar belakang begitu kan Si Ulan ini tidur di kamar Bekasi Desi Ditanya kenapa Katanya Ulan ngeliat hantu di kamarnya Hah? Hantu apaan? Ulan bilang Ada cewek gitu Rambutnya panjang Berdiri Terus Dia hilang jalan Nemus tembok Katanya begitu Ya si Tika yang seumur umur Tinggal di rumah itu Gak pereneng Liat ada hantu-hantu Lagi rame-rame tuh Mereka di kamarnya si Bulan Eh tau-tau sih Baby Aura nangis lagi Itu kejar di atas Liat Tika langsung lari lagi Kan ke atas ke kamarnya dia Itu pintu kamarnya kan kebuka Perkara tadi si Tika Sama Irsyah Ke bawah gitu kan lari Nah Tapi posisi kamarnya tuh Masih gelap Gak dinyalain lampunya Mereka tidurnya Emang gelap-gelapan soalnya Pas Tika Lari tuh ke atas kan Dari tangga Yang langsung keliatan Kayak depan pintunya dia Aura Kayak lagi ngeliatin gitu Tapi kan pas Tika kaget Kayak buru-buru langsung Nyalain lampu Blar gitu Gak ada siapa-siapa gengs Sosok itu hilang Sementara si Baby Aura Masih nangis terus nih Langsung digendong lah Sama si Tika Masih lagi Gendong-gendongnya si Baby Aura nih Masih Irsyah dateng Tapi pas kayak ngeliat Ke arahnya Tika Yang lagi gendong Baby Aura Yang lagi gendong biasa Eh si Irsyah melotot Dan kayak kaget Kayak kebater-bater Kayak Pingsan Jadi kayak Baru dateng ngeliat Tika Lagi gendong Kayak Pingsan Ya Tika panik dong Ini anaknya lagi nangis Terus tau-tau suaminya Pingsan kayak Loh mas kenapa Akhirnya dikasih Minyak kayu putih gitu kan Ditungi beberapa lama Bangun Pastikan nanya Kamu kenapa gitu Irsyah diem aja Nah si Bulan dateng-dateng Juga masih ketakutan dia Bilang dia Gak mau balik ke kamar bu Jadinya malam itu Dia gelaran di kamarnya Tika Sambil ngawasin Baby Aura juga Tika yang bener-bener kayak Gak ngerti ya Dengan situasi malam itu Kayak Yaudah lah Kamu gelaran aja Udah nih Baby Aura udah tidur pulas Disusul Tika juga Mau mencoba untuk tidur dong Udah jam 1 malam itu gengs Tapi pas ngeliat ke Si Irsyah Tadi sebelahnya Posisinya masih melek gitu Kayak gelisah gitu gengs Ditanya kali Mas kenapa Cuma Mas Irsyah bilang Udah gak apa-apa Kamu tidur duluan aja Yaudah karena memang Rasanya capek banget Si Tika ini ya Dia cuman kayak Megangin dadanya Mas Irsyah Kayak ngenangin gitu Baru juga merem Tau-tau ada suara cewek ketawa Kecil gitu Pertamanya pelan Udah kan tuh kayak Didengerin Ketawa siapa sih Ketawa lagi Bikirannya si Tika Itu Wulan yang lagi Goleran di lantai Masih didiemin tuh Sama Tika itu Ketawa lagi Tika negor dong Wulan Kamu ngapain disitu Udah jangan berisik Nah si Wulan Posisi gelaran kasurnya Itu di depan Kasurnya si Tika Jadi kayak Di depan kakinya Tika Situ loh Yang posisinya Kalo Tika lagi tidur Dan gak keliatan Itu Wulannya Kan soalnya Di bawah ya Nah si Wulan jawab tuh Suaranya doang Itu bukan saya bu Nah Tika mikir Terus siapa Sampai Tika ngelongok gitu Ke Wulan kan Yang Wulan juga kayak Tidur sambil kayak Celinggak-celingguk gitu Jangan bercanda kamu Wulan Ah gak lucu Ini udah malem Nah si Tika baru Ngomong gitu tuh Ngeliat si Wulan nih Eh suaranya Kedengeran lagi Tapi kan posisinya Dia ngeliat Wulan Lagi gak ketawa Si Wulan bilang Tuh Bukan saya Bu yang ketawa Sementara si Irsyah ini Malah merem Tapi meremnya kayak Dipaksan kayak Gitu Ya Tika reflek kan Mas Denger suara cewek Ketawa gak Si Irsyah tetep Gitu Nah kamar mereka itu Itu kan di lantai 2 Dari lantai 1 Kedengeran kayak Ada suara piring yang pecah Gitu Prong 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 Gitu banyak Ya Tika langsung Goyang-goyangin mas Irsyah Kayak Mas itu suara apa itu Maling mas Ya karena Udah dibangunin Digoyang-goyangin gitu ya Gak mungkin Pura-pura tidur juga sih Irsyah Akhirnya dia melet Dan turun dari kasur Sambil bilang Udah kalian disini aja Jaga orang Tika sama Wulan kayak Yaudah ngangguk Irsyah keluar tuh Nutup pintu kamar Tika di dalam kamar Kayak nunggu ini dudukkan Lama banget gitu kan rasanya ya Sampai tau-tau sih Mas Irsyah teriak Wah panik tuh Tika sama Wulan di kamar Wulan bilang Bu kenapa itu bapak teriak bu Wulan juga Takut ya kayaknya ya Tika bilang Udah kamu disini Jagain aura Kunci pintunya Saya kecek keluar Tadinya Wulan gak mau Dia mau ikut Tapi si Tika sampe kayak ngebentuk Udah kamu disini Jagain aura Kunci pintunya Wulan siap-siap tuh Udah pegang handphone Yang dikiranya dia Ada maling masuk Dia ngelompon nih Polisi apa siapa gitu kan Pelan-pelan dia Ngelongo ke bawah tangga Nggak keliatan apa-apa Gelap soalnya kan Pelan-pelan dia turun tuh Ke bawah tuh Eh dia ngeliat mas Irsyah Nggak kayak Gurung gitu kayak Gemeteran gitu geng Tika langsung lari Kenapa mas Kenapa mas Tapi mas Irsyah kayak Nggak lihat Tika langsung Kayak ketakutan Dia kaget gitu Sambil bilang Ampun Ampun Saya bukan pembunuh Ampun Kasihannya saya Kasihannya anak saya Ya Tika bingung loh Langsung Dinyanain lampu-lampu tuh semuanya Nggak ada apa-apa Nggak ada siapa-siapa Tapi si mas Irsyah Masih merengguk gitu Masih gemeteran Tika nggak tau ini kenapa nih Dia langsung Nelfon temenasi mas Irsyah Namanya Doni Kayak Don Tolong dong ini Si Irsyah nggak tau ini Tiba-tiba kenapa aneh nih Sorry gue nelfon malem-malem ya Soalnya gue nggak tau Minta siapa Minta tolong sama siapa Belibet mohon maaf lidah kita Si Doni ini ceritanya Emang CSannya si Irsyah Udah dari lama Rekan bisnisnya Tadi kan dibilang si Irsyah nih Punya rekan bisnis Kalian berduaan tuh Bangun bisnis ya Sama si Doni Kata si Doni Oke gue kesitu Karena rumah mereka Kebetulan emang nggak jauh Masih satu daerah Udah lah nih Doni dateng Irsyah Masih tetep begitu Doni nanyakan ini Tadinya kenapa Ya Tika juga nggak paham ya Jelasinya tuh dari mana Karena semalaman ini Dia merasa kayak Ada dapet gangguan-gangguan Mulai dari tadi tuh Babysiternya Wulan Ketakutan katanya Ngeliat hantu di kamarnya Sampai Tiduran gelaran di lantai Bare-bareng Terus Tika sendiri Sempet ngeliat Ada sosok wanita kan Berdiri di depan box anaknya Cuma Gelap emang nggak begitu keliatan Terus tau-tau Dia denger sendiri Ada suara ketawa cewek Sama suara kayak Piring-piring pecah Makanya Irsyah datang ke bawah Pas dia liat tau-tau Udah begitu keadaannya si Irsyah Doni yang denger kayak Hah Rendeng banget Dia sampe bingung kayak Soalnya hal-hal begitu Kayak jauh banget Dari kehidupan dia Itu kan bisa dibilang Kayak mistis-mistis Nggak jelas ya Nah si Irsyah nih Mau dipapah gitu kan Balik ke kamar Nggak mau Dia langsung kayak Nepis gitu Sampai ketakutan gitu Kayak melihat kanan-kiri Itu Tika kakaknya Pusing banget Sampai pagi mereka Jadinya nggak tidur Doni nelfonin orang-orang Yang punya kenalan dokter Yang bisa dipanggil ke rumah Sementara Tika Ngabarin orang tuanya si Irsyah Atau Bapak ibu mertua Sampai udah terang Udah pagi nih Bulan beres-beres Bilang dia mau pamit Karena dia ketakutan Sama situasi semalam Baru pertama kerja Udah digangguin Terus ngeliat bapak sih Mas Irsyah tuh begitu tuh Keadaannya tuh Ya trauma lah dia lah Sampai-sampai Si Bulan bilang Itu bapak kayaknya Kena sakit Tika nih lagi sepaneng nih ya Kayak langsung Hush Kamu apa sih ngomongnya Yaudah Kalau kamu mau resign Gak apa-apa Tapi tunggu sebentar Sampai dokter Sampai orang tuanya Mas Irsyah dateng ya Biar ada yang jagain aura juga Tika udah pusing banget Soalnya dah Pikirannya udah kacau Dan dia udah gak ada tenaga juga Buat misalkan Nahan-nahan si Bulan Istilahnya yaudahlah Kalau mau pergi-pergi Sampai akhirnya dokter dateng nih Dan pas dicek juga susah ya Si Mas Irsyah Ngeringkuk aja gitu Gak mau disentuh Sampai dokternya bilang Ini kayaknya harus dipanggil Ke spesialis kiater Atau kayak spesialis kejiwaan Soalnya kan dia dokter umumnya Habis diliat-liat Emang gelagatnya gak normal nih Nah setelah dokter dateng Orang tuanya Mas Irsyah juga dateng Ngeliat anaknya begitu Mereka beber heran Kayak gak ngerti juga nih Kenapa tau-tau bisa begini Makin sore Matanya Mas Irsyah nih Makin merah gitu gengs Dan menjelang maghrib Teriak-teriak sendiri Begitu Beber aneh deh pokoknya Akhirnya si Bapak Mertua Nyari kemas jitu minta tolong Kebetulan ada namanya Pak Aswar Lagi mimpin sholat maghrib tuh Jadi imam Habislah sesuat maghrib Dateng disuruh ke rumah Diliat kan dipegang nih sama Pak Aswar Habis itu dia bilang Ini Pak Irsyah kayak ada yang ngirim santai deh Ya semua denger kayak Hah? Ya bener masa sih ada gini-ginian Emang si Irsyah salah apa? Ya Pak Aswar juga gak tau Dia hanya bisa merasakan energi ilmu hitam Yang sudah menyelimuti si Mas Irsyah nih Pak Aswar cuma nanya Kira-kira ini Pak Irsyah punya musuh atau tidak? Nah kalau menurut Tika Kayaknya gak ada ya orang sih Mas Irsyah ini tuh Baik Orangnya lempeng Tutur katanya juga santun Mungkin Doni kali lu tau gak salah Aku rekan bisnisnya lu kan CSnya Ada saingan bisnisnya Yang kayak gak suka gitu Mungkin sama lu sama si Irsyah Si Doni mikir nih Kalau pesaing bisnis ya Ada-ada aja sih Cuman kayaknya gak mungkin Sampai ngirim-ngirim hal-hal kayak gini deh Tapi pas lagi mikir gitu kan Kayak siapa ya? Siapa ya? Pulang dateng nih Pamit pergi Kan janjinya boleh pulang Tadi kalau udah lengkap orangnya udah lama Ya udah akhirnya sama Tika Dibiarin oke boleh kamu pergi Nah disitu si Doni kayak ngeliatin bulan terus Sampai ditegur sama Tika Heh ada gak kira-kira Orang yang denem sama Mas Irsyah Jangan ngeliatin cewek mulu loh Fokus dong ini sama si Irsyah Doni bilang Itu babysitter lo dapet dari mana? Dari yayasan Kenapa emang? Gak apa-apa mukanya familiar deh Familiar gimana maksudnya? Hmm mirip Desi ya? Gak usah sebut-sebut dia lagi deh Gak ada urusannya sama hal ini Ada Tik Ada banget urusannya Disitu Doni baru cerita Kalau ternyata selama ini Dia mau ngetahui Hubungan Irsyah Dengan Desi Jadi Semenjak Desi kerja Di rumahnya Tika ya Tiap Kamis Dia pasti ketemuan sama Irsyah Ya mana berarti Desi ini berbohong Kalau katanya tiap Kamis kan mau ke tempat adiknya Padahal Nemuin Mas Irsyah Ya kalau gak di hotel Sewa kayak apartemen harian gitu Dan tiap hari Si Irsyah ini kan emang Pulangnya malem Terus katanya lembur Jam sebelasan lah Jadi misalkan kalau hari Kamis nih Si Irsyah pulangin jam sebelas Tika gak curiga Karena biasanya juga Pulang jam segitu Ya padahal ternyata Berdua sama Desi Tapi Malemnya si Irsyah pulang Ya bilangnya emang lembur Kayak seperti biasa Dan Desi nih Pulangnya besoknya Jumat Biar Tika tidak curiga Jadi kayak Semulus itu hubungan mereka Di belakangnya Tika Nah si Doni tahu Karena pernah mergokil mereka berdua Dan ujung-ujungnya ya Si Irsyah cerita Bilang dia hilaf Perkara selama Tika hamil Jatah suami bisa dibilang Vakum Irsyah katanya janji ke Doni Akan menyudahi semuanya Abis Tika lahiran Jadi kayak buat Pelampiasan doang lah Dan Doni sebagai partner CSnya Udah lama Ini kan Mereka hubungannya Sebenernya hubungan bisnis Jadi dia Tidak mau ikut campur Ke masalah rumah tangga orang Tapi ternyata Katanya si Desi hamil Nah waktu itu Irsyah panik banget Curhat ke Doni Ya Doni awal nyaranin Kalau Desi yaudah Keluarin dari rumah dulu Karena bakal ketahuan Kalau Desi hamil Hamilnya sama siapa Anaknya siapa itu Apalagi waktu itu kejadiannya Kan tinggal beberapa minggu lagi Tika ini melahirkan Dan janjinya Irsyah Kan katanya akan Menyudahi semuanya Abis Tika lahir Sampai akhirnya kan Desi Berantui dikeluarin Yang katanya nyuri kalung Nah Doni sih curiga Kalau mungkin itu akal-akalannya Irsyah doang Buat sebagai jebakan Biar si Desi ini Beber dikeluarin sama Tika Tapi ya itu masalah itu Doni gak tau juga ya Spesifik benernya Atau gimana Atau misalkan Desi Emang mungkin klepto Kayak apa sih Ingin merasakan Menjadi nyonya rumah Soalnya kan Selain kalung Emang ditemuin lipstick Kutek Bross ya Barang-barang Perintilannya si Tika lah Dan kalung itu Memang Tika pernah cerita nih Kayak Ini kalung dari bapak nih Waktu masih kita jadian gitu Jadi ada historinya Yang memungkinkan si Desi ini Ingin menjadi seperti Tika Ingin menjadi Tika malah Nah denger begitu Tika yang udah dari malam Sepaneng ya Sampai Aduh Gak ngerti lagi deh Dengkulnya lemas Sudah beneran gak bisa komentar Dia kayak gak ngenalin suaminya Yang Dia kenal Ternyata Dia gak kenal Kelakuan kayak begitu Kalau gak dibilangin Doni Dia gak bakal tau Terus Tika berpikir Maksudnya Desi yang ngirim santet Tapi Tika juga udah lemas banget ya Kayak Terus gimana nih Ya Doni juga gak tau ya Dia cuma berusaha mikirkan Tadi ditanya Kira-kira siapa ada gak Kemungkinan orang yang bisa Melakukan hal-hal seperti ini nih Yang dendam ke si Irsyah Selain pesaing bisnis Ya karena si Doni tau nih Ceritanya Irsyah sama Desi Jadi memang Ada kemungkinannya banget Kalau misalkan Desi ini didendam Udah lah dihamilin Diusir pula Kayak Habis manis Sepah dibuang Akhirnya Doni Sama bapak mertuanya Setika Atau bapaknya si Irsyah tuh Pergi tuh ke Garut Nyariin Desi Karena itu dapetnya dari Kenalan mamah mertua tadi ya Nah pas sampe sana tuh Pas sampe desanya Tika ditelepon tuh sama Doni Tik ini kita udah nyampe rumahnya Terus ada Desinya Dia ngaku dia yang ngirim santet Ke lemas Issyah Enggak Tik Desi udah gak ada Rumahnya udah kosong Tanya orang-orang situ Mungkin mereka tau Desi kemana Desi udah gak ada Tik Maksudnya udah meninggal Hah? Kapan? Keluarganya gak ada disitu Bapak ibunya gitu Tik ini gua kirimin foto dulu ya Di chat Lo liat dulu deh Yaudah tuh teleponnya ditutup Dan Tika ngeliat nih foto yang dikasih sama Doni kan Yang mana itu foto satu keluarga Dimana ada Desi Ada bapak ibunya Desi Yang sama ya kayak foto di kamar tuh yang bingkannya jatuh Sama ada Wulan Tika dimungkan kok ada Wulan? Dia telepon lagi sih Doni Ini maksudnya gimana ya? Iya Tik Kata orang sini Wulan itu ada kayak Desi Pas Tika ngecek ke kamarnya Wulan Di dalam lemarinya tuh Dia nemuin Ada satu piring Berisi fotonya Mas Irsyan Rambut Kembang-kembang Paku Tanah Sama kayak ada bekas dupa yang udah abis kebakar Dari situ Tika nih berusaha mencari Wulan Tapi gak pernah ketemu Karena pas dia ke yayasan nih Orangnya yayasan sendiri tuh heran Loh Babysitter yang ibu pesen kan masih 6 hari lagi Baru bisa kesini Kan kita janjinya kemarin tuh seminggu bu Kita belum nyirim siapa-siapa ke rumah ibu Dika lemes lah dengernya Tapi gimana semua kejadian? Dia hanya ber-berbisa pasrah Dan berjuang tegar Demi anaknya Orang Nah kalau menurut Doni Sama info-info dari warga sana Tuh warga kampungnya si Desi Desi itu sudah meninggalkan anak minum racun Dan setelah itu Wulan pergi meninggalkan rumah Sementara kalau ibu dan ayah mereka Memang sudah lama gak ada Jadi selama ini Desi katanya membiayai Wulan Dan mungkin Wulan ini semacam menuntut balas dendam Karena keadaan kakaknya Yang berakhir seperti itu karena Mas Irsyah Nah jika memang ceritanya benar seperti itu Tika ini juga tidak menyalahkan Wulan Sekali lagi Tika hanya bisa mencoba untuk ikhlas Karena setelah kejadian itu Si Mas Irsyah itu sampai dirawat di rumah sakit jiwa Tapi setahun kemudian Karena keadaannya memang tidak membaik Serta ada komplikasi penyakit juga Jadinya Mas Irsyah meninggal dulu Tapi di samping semua kejadian itu Tika ini tetap bersyukur Mempunyai aura yang telah lahir ke dunia So itu geng cerita yang gue berasa di prank juga ya Sama kayak si Tika Gak nyangka ternyata Wulan pelakunya Tapi Mbak Tika ini berpesan katanya kepada Wulan Dimanapun Wulan berada Misalkan kalau nonton ya Katanya Mbak Tika ini gak pernah benci ataupun dendam Ataupun marah dengan Tika sekalipun Khususnya untuk sekarang waktu ya Karena udah berjalan lama Malah Tika semacam meminta maaf Jika mungkin dia punya salah Dan membuat sang kakak atau Desi Yang menjadi tulang punggung bagi Wulan Berakhir seperti itu Karena suaminya Mas Irsyah Ya walaupun jujur Kalau masalah Desi dengan suaminya Mas Irsyah Tika sangat kecewa ya Karena merasa dihianati oleh kedua belah pihak Tapi kalau ke Wulan Dirinya benar-benar tidak ada rasa dendam dan marah Malah merasa bersalah dan sedih Atas apa yang dialami Wulan mungkin pada saat itu Dan Tika juga berusaha mengikhlaskan semuanya Dan menganggap semua ini semacam takdir Cobaan dari Tuhan biar dia bisa mendapat kunci sorga Ya amin ya Mbak Tika ya Terima kasih banyak udah cerita-cerita pengalaman pribadinya nih Dan buat kalian semua juga Terima kasih banget Masih pada antusias dengerin sampe akhir Dan antusias juga masih ngirimin email-email di teman cerita yang gak berhenti sampai sekarang Terima kasih banyak Dan kalau kalian masih antusias juga mau ngirim Munggo boleh email ke At teman cerita disini ya Thank you semuanya udah nonton Jangan lupa untuk klik subscribe-nya Dan boleh minta tombol like-nya Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton